Intro Halo Sobat Nime Dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi yuk Marshall Peak langsung aja GASKUN Mereview sedikit dari part sebelumnya Saat ini di kediaman yang kaya telah diserang oleh 8 bangsawan ibu kota Bukan cuma para bangsawan saja yang diwakili oleh para bangsawan Para tuan muda mereka Tapi penyerangan kali ini juga melibatkan para tetua agung dari masing-masing bangsawan besar Tapi dengan kemampuan yang dimiliki oleh yang kaya dan juga aliansinya Ia dapat menahan seluruh pasukan dari 8 bangsawan besar Tapi untuk para tetua agung mereka pun berhadapan dengan benda harameng, master sekte dan juga ibis tua Karena benda harameng merupakan manusia terkuat Ia dapat mengalahkan para tetua agung dengan sangat mudah Begitu juga dengan ibis tua dan juga master sekte Setelah pertarungan yang sangat panjang Benda harameng pun menyarankan kepada yang kai Untuk pergi menjelajahi langit dan tidak terikat lagi dengan pihak keluarga maupun sekte Di sini juga yang kai pun bertanya kepada benda harameng Tentang teknik apa yang ia gunakan untuk melawan para tetua agung Karena dengan sangat cepat benda harameng pun dapat menembus ranah di atas nation shawl Ketika ia melepaskan suatu segel yang mengikat tubuhnya Mendapatkan pertanyaan itu benda harameng pun langsung mengunci dimensi Benda harameng pun menjelaskan kalau teknik yang digunakan oleh ibis tua itu Untuk dapat menembus ranah di atas nation shawl Karena ia menggunakan suatu teknik demon spectate side Yang merupakan suatu teknik yang dapat membuat penggunanya naik ke ranah di atas nation shawl untuk beberapa waktu Sedangkan untuk dirinya sendiri Ia hanya melepaskan segel yang mengunci kekuatannya saja Dan tidak menggunakan metode apapun Tapi benda harameng pun mengatakan kalau efek balik ketika ia melepaskan segel itu mulai terasa saat ini Begitu juga dengan ibis tua itu Lantas benda harameng pun menyarankan kepada yang kai Jika yang kai ingin pergi bertualang kembali Maka tunggulah beberapa hari lagi sampai kondisi tubuh mereka sudah mulai membaik Dan untuk mempercepat penyembuhan mereka Yang kai pun memberikan harta karun yang ia miliki Benda yang ia berikan kepada master sekte yang membuat master sekte dapat menembus di atas ranah nation shawl beberapa waktu lalu Melihat benda kotak ini lebih seksama membuat benda harameng pun terkejut Ia tidak menduga kalau dapat menemukan benda yang memiliki kekuatan sumber daya yang sangat kuat di tempat ini Dan ia juga bertanya apakah benda ini yang diincar oleh pihak keluarga bangsawan Dan hal itu pun dibenarkan oleh yang kai Tapi karena benda harameng tidak membutuhkan benda itu yang memiliki jejak heavenly dao di dalamnya Membuat dirinya pun mengembalikan benda itu kepada yang kai Dan disini yang kai pun memberikan benda itu kepada ibis tua Agar dirinya dapat menembus ranah kultivasi di atas nation shawl secara permanen Jika setelah menggunakan benda itu dan tetap tidak dapat menembus ranah di atas nation shawl Benda harameng pun meminta yang kai untuk segera menginsekusi ibis tua itu Karena ia tidak akan berguna lagi untuk hidup Karena benda harameng tidak mau menerima benda ajaib milik yang kai Disini yang kai pun kembali menyerahkan sepotol cairan lain yang ia miliki Melihat dengan seksama benda harameng pun mengatakan kalau benda ini cukup bagus Ya walaupun memang tidak semurni benda yang sebelumnya Dan ia pun sangat terkejut ketika yang kai mengatakan Kalau ia memiliki lebih dari 8.000 liter cairan suci itu Disini benda harameng pun meminta agar yang kai memberikan cairan itu kepada muridnya Yaitu sia Dengan itu yang kai pun tertawa Karena memang yang kai telah memberikan benda itu kepada sia sejak beberapa tahun lalu Setelah pertemuan dengan para aki-aki Kini yang kai pun menyegarkan sedikit matanya Dengan cara pergi berkunjung kepada si gadis blonde Disana ia datang untuk melihat kondisi gadis blonde Dan yang kai pun cukup bersyukur Karena gadis blonde dalam kondisi yang baik-baik saja Setelah itu yang kai pun kini mengumpulkan seluruh aliansinya Dan di dalam pertemuan itu yang kai pun mengatakan keinginannya untuk segera pergi dan mengakhiri perang warisan Dan untuk membalas budi mereka semua yang telah membantu yang kai hingga detik ini Yang kai pun menawarkan seluruh harta yang ia miliki Dan juga seluruh harta rampasan perang Untuk dibagikan kepada seluruh aliansinya Dan kini secara resmi aliansi yang kai pun dalam perang warisan telah berakhir Dan kini di dalam aula hanya tersisa gadis blonde dan juga yang kai Yang kai pun disini juga meminta kepada gadis blonde untuk segera pergi dari tempat ini Karena semakin cepat ia pergi maka akan semakin baik pula kondisi politik untuk si gadis blonde itu sendiri Tapi tiba-tiba yang kai pun merasakan kalau pedang asura dan juga beberapa harta karun miliknya mulai bergejolak Dengan kesedaran ilahinya benda harameng dan juga master sekte pun berbicara kepada yang kai Kalau saat ini ada para master yang berada di atas nation shawl sedang berjalan menuju tempat yang kai Dan para master itu adalah tiga orang ini Mereka datang ke tempat ini memang untuk mengambil kembali harta karun milik sekte mereka Tapi mereka datang ke tempat ini juga dengan sangat damai dan tidak ingin merebut benda itu dengan paksa Di antara para master yang datang menemui yang kai ternyata muncul juga si gadis montok big duo Gadis pink yang sudah kena crot oleh yang kai di kota wangi-wangian Setelah menceritakan tentang seluruh perjalanan yang kai sebelum mengikuti perang warisan kepada si gadis blonde ini Yang kai pun siap untuk bertemu dengan para master yang setelah menunggunya Dan untuk para master itu memiliki nama liyuan chun yang berasal dari sekte supreme solitari Ada juga ye feng yang berasal dari sekte asura Wadung hu yang berasal dari kuil falling blossom Dan yang terakhir ada shu xiang hou yang berasal dari sekte scarlet dan juga bi luo Dan tentunya yang kai pun menyambut para master itu untuk masuk ke dalam aula miliknya Dan di dalam sana tanpa bertele-tele mereka pun mengutarakan tujuan mereka datang ke tempat ini Dan yang kai pun paham kalau harta karun dan juga artifak tika tinggi yang ia miliki saat ini bukanlah miliknya secara utuh Dan ia pun langsung mengeluarkannya Hal itu pun tentu saja membuat para master yang ada di tempat ini pun sangat terkejut Mereka tidak menduga kalau ternyata kabar burung yang mereka dengar selama ini ternyata benar adanya Kalau harta karun milik mereka ternyata ada di tangan tuan muda ke sembilan dari keluarga yang mu Di sini yang kai pun bersedia untuk mengembalikan senjata-senjata elit itu kepada para master Tapi yang kai juga meminta timbal balik Karena memang ia juga membutuhkan banyak sumber daya untuk dapat memurnikan senjata elit yang sudah terkubur selama ratusan tahun Sementara para master sedang berdiskusi tentang apa yang akan mereka tawarkan kepada yang kai Di sini Biluo pun langsung berbicara kepada yang kai tentang pesan yang ia bawa Ia menyampaikan pesan yang dititipkan oleh nonannya yaitu si gadis laba-laba untuk segera pergi dari tempat ini Biluo juga mengatakan ketika perang warisan telah dimulai seluruh keluarga bangsawan pun akan terpecah Dan itu akan dimanfaatkan oleh orang-orang dari tanah jahat atau para kultifator iblis yang selama ini berperang dengan pihak ibu kota Mereka akan datang ke tempat ini untuk menyerang Yang artinya perang besar pun antara ibu kota dan juga tanah jahat akan segera terjadi dalam waktu dekat Biluo juga menambahkan dalam perang kali ini tidak akan main-main Karena memang 6 raja jahat akan ikut langsung dalam perperangan kali ini yang dipimpin oleh penguasa iblis Dan mereka pun juga akan mulai bergerak menuju kota perang Mendengar itu yang kai pun langsung panik Ia tahu kalau ini akan sangat berbahaya jika pihak ibu kota tidak siap akan datangnya para musuh Terlebih sejak perang warisan ini dimulai bangsawan ibu kota pun akan kekurangan para kultifator yang siap untuk berperang Jadi saat ini yang kai pun langsung pergi menuju kamar bendah ramai Sembari menulis pesan yang kai pun juga mengatakan kepada bendah ramai Kalau perang besar akan segera terjadi dengan tanah jahat Perang kali ini pun benar-benar sudah sangat dekat Karena pasukan tanah jahat sudah bergerak menuju kota perang sejak beberapa hari lalu Yang kai juga memerintahkan kepada seluruh pasukannya Yaitu prajurit darah untuk segera membawakan pesan ini kepada pihak ibu kota dan juga para bangsawan Dan benar saja kini 6 raja iblis sudah dalam perjalanan menuju kota perang Dan dalam penyerangan kali ini ternyata dipimpin oleh Yang Bai Yang merupakan murid kedua dari master sekte dari Sky Fan setelah bapaknya Yang Kai Dan masing-masing raja iblis yang akan ikut dalam penyerangan kali ini Dimulai dari iblis tua ini yang sedikit obong yang menyebut dirinya sebagai raja hantu Mumi berjubah putih ini yang menyebut dirinya sebagai raja racun Raja kilat petir Raja kekuatan tirani Raja Yin dan Yang Serta ratu iblis Di antara 5 raja iblis yang akan menyerang kota perang Hanya raja hantulah yang sangat antusias dalam peperangan kali ini Dan ia pun bergerak dengan sangat cepat daripada yang lainnya Karena ia sudah sangat tidak tahan lagi ingin segera bertarung Sedangkan di tempat Yang Kai saat ini ia mendapatkan suatu laporan dari gadis blonde Kalau orang-orang ibu kota tidak percaya dengan apasan yang dikirimkan oleh Yang Kai Bahkan Yang Kai yang akan keluar dari kediamannya disana ia dihadang oleh tuan muda Kang Yang Kai pun disini mengatakan kepada kampret itu untuk segera pergi dari kota perang Kalau ia tidak mau mati Tapi peringatan yang diberikan oleh Yang Kai ini pun tidak direspon dengan baik Bahkan ia pun menantang dan juga siap bertarung dengan Yang Kai Dengan jumlah pasukan yang ia bawa Ditambah pihak mereka kini muncullah si Long Tai ini Ia datang dan terus-terusan memprovokasi keadaan Dan terus-terusan memanas-manasi suasana Yang Kai yang sudah semakin muak dengan sikap Long Tai ini Memaksa dirinya pun mengeluarkan aura membunuhnya Yang Kai pun sebelumnya telah memberikan suatu peringatan keras Jika memang mereka tidak mau pergi dari tempat ini Maka menyingkirlah Karena Yang Kai akan pergi dari tempat ini Tapi si Long Tai ini dari keluarga Yi Ia terus mencoba menghalangi jalannya Yang Kai Bahkan ia pun menyuruh pasukannya untuk menyerang Yang Kai dan juga menangkapnya Dan hal itu pun memaksa Yang Kai untuk mengeluarkan jurus bunga miliknya Untuk mengeksekusi setiap orang yang mencoba menghalangi jalannya Tapi sayangnya tindakan Yang Kai dihentikan oleh para tetuh Agung yang kembali datang mengacau Mereka disini tidak dapat membiarkan Yang Kai meninggalkan kota perang Dan jika hal itu terjadi maka kewibawaan 8 bangsawan Agung akan rusak Jadi mereka pun akan menahan Yang Kai sebagai tahanan kota di tempat ini Yang Kai pun disini sangat muak dengan sikap para bangsawan yang sudah tidak masuk akal lagi Sini Yang Kai pun sudah tidak tahu ia harus berkata apa lagi untuk dapat meyakinkan para orang tua bodoh itu Dan hal itu pun membuatnya gusar Yang Kai juga mengatakan kalau dirinya ingin pergi dari tempat ini Maka tidak ada seorang pun di tempat ini yang dapat menahan dirinya Termasuk tetua Agung Tapi tiba-tiba Lang Mas Yang Kai pun telah kembali Lang Mas yang ditugaskan oleh Yang Kai untuk melacak pergerakan orang-orang dari tanah jahat Kedatangan Lang Mas ke kota perang berarti orang-orang dari tanah jahat sudah semakin dekat dengan kota perang Disini Yang Kai pun tahu kalau sudah tidak ada cara lagi atau waktu lagi untuk dapat kabur dari kota perang Dan ternyata tepat 100 km dari kota perang telah muncullah suatu kabut hitam Yang berasal dari teknik iblis milik Raja Bayangan Gilat Melihat dengan mata kepalanya sendiri tanda-tanda kedatangan Raja Iblis ke kota perang Membuat para tetua Agung ini pun langsung kircep Mereka pun tidak mau mengakui peringatan yang diberikan oleh Yang Kai Bahkan mereka pun langsung pergi bergegas untuk mencoba menghalau orang-orang dari tanah jahat Karena memang saat ini orang-orang dari tanah jahat sudah semakin dekat dengan mereka Melihat dan juga merasakan kultivasi melalui kesadaran ilahinya Benda haraming pun memberi tahu kepada Yang Kai Kalau para tetua Agung milik para bangsawan ini merupakan orang-orang yang sangat lemah di tingkatan mereka Dan mereka pun semua pasti akan segera tewas ketika mereka bertarung dengan para iblis-iblis itu Mendengar itu Yang Kai pun terkejut Lantas Yang Kai pun juga bertanya kepada benda harameng Bagaimana caranya agar mereka dapat keluar dari tempat ini Di sini Yang Kai pun tahu jika kondisi memang sangat memperhatinkan Pasti benda harameng tidak akan setenang ini Mengingat murid kesayangannya yaitu sia masih ada di tempat ini Mendengar itu benda harameng pun tidak menyangkalnya Dan ia pun menyuruh semua orang yang ada di tempat ini untuk masuk ke dalam kediaman Yang Kai Dan dari atap rumahnya Yang Kai pun dapat melihat pertalungan yang telah terjadi di pusat kota Perang antara Tetua Agung dan juga Raja Iblis Dan di sana Yang Kai pun juga dapat merasakan dari kesadaran ilahinya Kalau pasukan ini setelah semakin dekat dengan gerbang kota Dan hal itu pun memaksa Yang Kai ingin pergi ke gerbang kota untuk menyelamatkan kakaknya Yaitu saudara pertama Ditemani oleh dua orang prajurit darah dan juga master sekte Dan juga seorang master lainnya Yang Kai pun langsung melesat menuju gerbang kota Dan benar saja kini di gerbang kota dimana rombongan para tuan muda ingin meninggalkan kota Mereka telah disergap oleh para Raja Iblis dan yang lainnya Yaitu Raja Iblis Racun dan juga Raja Iblis Hantu Melihat banyak rombongan para tuan muda di bawah sana Membuat Raja Hantu pun sangat bergairah untuk membantai mereka semua yang ada di bawahnya Dan kini tanpa menahan diri Raja Hantu pun langsung melepaskan teknik hantunya dari atas sana Yang membuat para kroco-kroco yang terkena teknik itu pun langsung menggila Mereka pun saling bertarung satu sama lain hingga mereka semua tewas Perbeda dengan Raja Hantu yang menggunakan teknik Iblis untuk membuat para kroco saling bertarung satu sama lain Raja Iblis Racun pun menggunakan teknik racunnya untuk membuat korbannya langsung meleleh Para Raja Iblis ini mereka semua memang sangat menggila Membantai para kroco-kroco yang ada di tempat ini Tapi mereka tidak membantai para tuan muda Mereka mencoba menangkapnya dengan harapan mungkin saja di masa depan para tuan muda dapat digunakan dalam penyerangan Iblis Gota Tak puas hanya menangkap para tuan muda ini saja Mereka juga mengincar tuan muda yangmu yang ada di bawah mereka Dan hal itu pun dilakukan oleh Raja Hantu Tuan muda pertama saat ini memang ia dilindungi oleh para prajurit darah Tapi sayangnya empat prajurit darah yang melindunginya tidak cukup kuat untuk menahan serangan yang dilepaskan oleh Raja Racun Ketika saudara pertama akan ditangkap oleh Raja Hantu tiba-tiba saja di hadapan Raja Hantu muncullah Teratai Merah dan BAM Membuat Raja Hantu pun langsung terlempar beberapa jarak Dan ternyata ternyata itu merupakan teknik yang dilepaskan oleh Yangkai Melihat rekan yang terkena serangan yang dilepaskan oleh bocah bau Membuat Raja Racun pun mencoba menyerang dengan racunnya ke arah Yangkai Tapi ingat saat ini Yangkai pun dilindungi oleh Master Sekte dan juga Master lainnya Yang dapat menahan serangan dari Raja Racun itu dengan sangat mudah Bahkan saat ini Master Sekte pun sangat percaya diri Dan ia melakukan inisiasi untuk langsung berhadapan satu lawan satu dengan Raja Hantu Dan ia pun berhasil menekan Raja Hantu itu Sementara Raja Hantu berhadapan satu lawan satu dengan Master Sekte Di tempat yang sama Master lainnya pun mencoba berhadapan satu lawan satu dengan Raja Racun Pertarungan mereka pun sangat menarik karena memang terjadi jual beli serangan di antaranya Selama para Master sibuk bertarung Di sini Yangkai pun melihat para tetua agung yang sudah terkapar di lantai Mereka semua telah tewas dalam pertarungan dengan Raja Iblis Karena misi Yangkai hanya untuk membawa saudara pertama bersama dirinya Dan itu juga telah berhasil Yangkai pun langsung meminta kepada para Master untuk segera mundur terlebih dahulu dalam pertarungan ini Di sini pula Yangkai pun melihat ada lontai yang telah tertangkap oleh para Raja Iblis Di sini Yangkai pun bodo amat dan ia meninggalkan tempat ini tanpa membawa si lontai bersamanya Yangkai yang sudah kembali ke kediamannya dan akan masuk ke dalam gerbang tiba-tiba saja BAM! Ternyata suara ledakan itu berasal dari tetua agung milik keluarga Huo Yangkai pun yang melihat kondisi yang menyedihkan dari tetua ini Ia tahu kalau tetua ini memang belum tewas Tapi sepertinya pak tua ini akan kehilangan kultivasinya Jika-jika ia dapat bertahan hidup Ternyata namun ternyata yang berhasil menumbangkan tetua agung milik keluarga Huo Adalah dua orang Raja Iblis yang sudah ada di atas kediaman Yangkai Munculnya dua Raja Iblis lainnya di hadapan Yangkai Ditambah kedatangan dua Raja Iblis hantu dan juga Raja Iblis racun Membuat Yangkai pun meminta kepada Benda Rameng Untuk segera melakukan apa yang dapat ia lakukan Untuk dapat melindungi mereka Dan ternyata yang dilakukan oleh Benda Rameng Ia menggunakan suatu teknik rahasia miliknya Berupa barier yang sangat-sangat kuat Melihat ada barier yang melindungi rumah Tuhan muda Membuat salah seorang Raja Iblis ingin mencoba menghancurkannya Dengan kekuatan yang ia miliki Dan BAM! Benturan keras pun terjadi di atas sana Dan ternyata barier yang dibangun oleh Benda Rameng ini Sangat-sangat kokoh Bahkan Raja Iblis pun yang mencoba menyerang itu Ia merasakan efek balik dari benturan yang ia lepaskan sendiri Melihat serangannya tidak berguna Membuat Raja Iblis ini geram Ia datang kembali mencoba untuk menghancurkan barier ini Dengan kemampuan yang lebih kuat lagi di tangannya Dan BAM! Terjadilah suatu ledakan besar Tapi lagi-lagi Raja Iblis itu pun terpental Mendapatkan efek balik dari serangan yang ia lepaskan Ia yang sudah murka Karena serangan itu tidak dapat menembus barier Benda Rameng Membuat Iblis Kamprad ini pun melepaskan serangan pamungkasnya Untuk menghancurkan barier itu Dan loh 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 Tiba-tiba barier itu pun berlubang Yang membuat si Kamprad itu pun losdol ke bawah sana Tapi sebelum ia menyentuh tanah Ia langsung diselamatkan oleh Raja Iblis lainnya Iblis Kilat pun mengatakan Kalau Iblis Kamprad ini masuk ke dalam sana sendirian Sudah pasti ia bakalan dewas Melihat serangan fisik tidak berguna untuk menghancurkan barier ini Membuat Raja Iblis racun pun mencoba untuk menghancurkannya Dengan menggunakan gas beracun miliknya Tapi sayangnya hal itu tetap tidak berguna Karena memang barier ini mutlak Tidak dapat ditembus Para Raja Iblis yang frustasi Karena tidak dapat menembus barier abadi Milik Benda Rameng Mereka pun mengadukan hal ini kepada pimpinan mereka Yang membuat pimpinan Raja Iblis itu pendatang melihat barier apa yang disebut-sebut oleh bawahannya itu Begitu ia mencoba menyentuhnya Ia pun tahu kalau dirinya juga tidak akan cukup kuat untuk menembus barier ini Dan dari dalam sana muncullah Yangkai berserta aliansinya Melihat ada Master Sekte membuat Yangkai pun langsung menyapanya dengan sangat sopan Karena ia tahu ia adalah murid dari Master Sekte Tapi di sini Master Sekte pun menolak untuk disebut sebagai guru dari Yangkai ini Melihat ada Yangkai di tempat ini Di sini ternyata ia tahu kalau Yangkai ini adalah anak dari temannya Dan ia bertanya bagaimana kabar dari bapaknya Yangkai Setelah mengetahui kalau barier ini dibangun oleh manusia terkuat di dunia ini Yaitu benda rameng yang baik pun tahu kalau ia tidak akan dapat menembus benda ini Lantas ia pun memutuskan untuk pergi ke ibu kota Untuk membumi hanguskan ibu kota Sebelum ia pergi ia juga meninggalkan gadis Pink bersama Yangkai Sebagai pengawas di tempat ini Dan tak membutuhkan waktu lama beberapa hari kemudian ibu kota kediaman para bangsawan besar telah hancur Telah hancur-hancur-hancuran sejak efek pertempuran para Master terjadi Dan pertarungan itu akan dibahas di part selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye Di sini hujan cuy Adios Adios